Dan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Marcus. Dimugniakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan memberi kesaksian palsu dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepada Yesus, guru semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya. Lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu, Pergilah dan juallah apa yang engkau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan Yesus mukanya muram, Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, Anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Yesus menjawab, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Setiap orang yang karena aku dan karena Injil, Meninggalkan rumah, Saudaranya laki-laki, Saudaranya perempuan, Ibunya, Bapanya, Anak-anaknya, Atau ladangnya, Pada zaman ini juga, Ia akan menerima kembali seratus kali lipat rumah, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Ibu, Anak-anak, Dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, Dan di zaman yang akan datang, Ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi manusia, Hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Pagi hari ini saya mau mengajak Anda sekalian, Untuk merenungkan tema, Relasi kasih dengan Allah. Relasi kasih dengan Allah. Pertama saya mau mengajak Anda melihat mengenai ketaatan hati. Kedua, Kedua meninggalkan kelekatan. Dan ketiga hidup dalam janji Allah. Pertama, Dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana ada orang muda, Yang kaya raya, Yang sudah hidup begitu baik, Selalu mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti apa yang dikatakan dalam hukum Taurat. Menjalani hidup dengan baik. Dia bertanya, Bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus minta supaya dia meninggalkan hartanya. Dan mengikuti Yesus. Di sini kita melihat, Bahwa Yesus mau mengajak orang muda tersebut, Untuk masuk lebih dalam, Dalam relasi dengan Allah. Yang diinginkan Tuhan, Itu tentu supaya kita semua taat pada perintah Allah. Taat pada sepuluh perintah Allah. Dan kalau ini sudah dijalankan, Ini artinya kita sudah menjalani hidup dengan cukup baik. Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk hidup lebih baik lagi. Tuhan mau memberikan hidup yang lebih indah. Makanya kita diajak untuk taat lebih dalam lagi. Bukan sekedar mengikuti berbagai perintah Tuhan. Ini sangat penting. Tetapi Tuhan mau mengajak kita, Untuk masuk kepada relasi. Relasi yang lebih dalam. Jadi bukan sekedar secara eksternal, Menjalankan berbagai perintah Tuhan. Aku sudah menyumbang gereja. Aku sudah pergi menghadiri Misa. Aku tidak membunuh. Aku tidak mencuri. Aku tidak bersaksi dusta. Bagus. Semua ini sangat bagus. Tapi Tuhan mau kita menjadi lebih daripada ini. Tuhan mau supaya kita punya relasi hati. Relasi yang indah. Relasi kasih dengan Tuhan. Dan ini tidak mudah. Supaya kita bisa mempunyai relasi hati dengan Tuhan. Relasi kasih. Salah satu hal yang paling mendasar yang kita perlu lakukan adalah melepaskan diri. Dari berbagai kelekatan. Dalam hidup kita punya banyak kelekatan. Dan tidak gampang untuk dilepaskan. Seperti orang muda dalam bacaan Injil ini. Dia hidupnya aman dan nyaman. Dari masih kecil sudah diberkati dengan berbagai hal material. Makanya yang membuat dia merasa aman dan nyaman adalah kekayaannya. Seringkali kita melekat pada berbagai hal dunia. Berbagai hal yang Tuhan berikan kepada kita adalah hal-hal yang sangat baik. Kalau Tuhan kasih kita uang, puji Tuhan. Tuhan kasih kita kesehatan, puji Tuhan. Tuhan kasih kita kepercayaan untuk bisa memimpin, puji Tuhan. Tuhan kasih kita nama baik, puji Tuhan. Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa makan enak, puji Tuhan. Semua ini adalah berkat dari Tuhan yang sangat baik. Tetapi kalau kita melekat pada berbagai hal ini. Kalau kita sudah mulai merasa kita tidak bisa hidup tanpa hal ini. Dan lebih lagi kalau kita harus membuat pilihan. Mana yang kita harus pilih? Setia pada Tuhan atau melekat pada berbagai hal duniawi. Cari sang pemberi hadiah atau cari hadiahnya. Nah ini jadi susah. Karena seringkali kita melekat pada berbagai hal yang baik ini. Berbagai hal yang baik ini membuat kita merasa aman. Kalau aman senang kan? Bagaimana kita merasa aman? Segala sesuatu kita bisa atur. Segala sesuatu ini berada dalam kontrol kita. Kenapa kita bisa kontrol? Karena aku masih cukup punya uang untuk hidup 50 tahun ke depan. Udah liatnya gimana supaya bisa hidup 50 tahun lagi. Jumlah uangnya berapa yang aku perlu. Berapa rumah yang aku harus punya. Berapa mobil. Berapa tabungan di bank. Jadi ada yang namanya dana abadi. Dananya abadi. Coba dengar para bankers ya. Yang lagi cari clients. Pak ini dana abadi pak. Sampai nanti 50 tahun lagi hidup bapak aman. Karena selalu ada jaminan uang. Lihat ya. Yang memberi kita rasa aman jadi adalah jumlah uang di bank. Berapa banyak emas yang kita punya. Karena ini memberi kita rasa kita bisa mengkontrol hidup kita. Semua under control. Yang buat kita merasa aman adalah karena kesehatan kita prima. Hidup kita sangat baik. Bisa terus bertahan hidup. Penting. Tetapi sekali lagi pertanyaannya. Apakah ini yang paling penting. Dan kalau kita mencari aman. Sesudah dapat aman. Cari apa selanjutnya? Nyaman. Kalau udah bisa hidup. Udah terjamin sampai 50 tahun, 60 tahun ke depan. Sekarang tanya. Uang ini bisa dipakai buat apa ya? Gimana aku bisa menikmati uangku? Jalan-jalan. Healing. Makan enak. Dan seringkali ini membuat jadi ketergantungan. Kelekatan juga bisa pada obat-obat terlarang. Ada orang yang aduh karena aku ini hatinya kosong. Aku gak tahu punya uang buat apa. Mulai coba-coba obat terlarang. Oh enak kalau pakai obat-obat seperti ini. Karena aku bisa lupain masalahku. Dan aku merasa senang sekali kalau lagi pas pakai obat-obat ini. Makin hari, makin tergantung. Makin hari, makin melekat. Dan semakin kita melekat, semakin kita dijerat. Semakin kita diikat. Aku gak bisa senang kalau gak ada makanan enak. Aku gak bisa senang kalau belum jalan-jalan. Aku gak bisa senang kalau aku belum dihormatin orang. Kesenangan kita tergantung dari berbagai hal yang dunia bisa berikan. Tetapi permasalahnya semakin dicari, semakin dikejar, semakin capek. Semakin buat terikat, semakin buat takut. Dan seringkali jadi gak bisa bersyukur. Malah hidupnya jatuh dalam rasa iri dengan orang lain yang lebih baik dari kita. Yang kelihatannya lebih hebat dari kita. Capek gak? Susah gak? Susah. Capek. Kita maunya lebih bahagia, tetapi makin tidak bahagia. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada anak muda yang mencari hidup yang kekal itu. Pergi. Jual segala milikmu. Ikuti aku. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kasih. Sumber hidup. Yang Yesus mau adalah supaya kita selalu memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Gak gampang. Gak gampang. Makanya Yesus bilang, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nah lu, murid-murid aja tercengang. Tapi kabar gembiranya, janji Tuhan adalah bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau buat manusia tidak mungkin. Unta melewati lubang jarum gak mungkin. Unta yang begitu besar melewati lubang yang begitu kecil. Kalau udah umur 50 ya masukin benang ke lubang jarum aja susah ya. Ini benang. Apalagi unta masuk lubang jarum. Gak mungkin. Tapi sekali lagi, janji Tuhan adalah buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi setiap hari kita harus membuat keputusan untuk setia, memilih Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Kalau kita harus buat pilihan antara kerja dapat duit banyak tapi korupsi, sama setia sama Tuhan, pilih yang mana. Kalau harus enak-enakan hari minggu, tapi gak ke gereja, pilih yang mana. Gak gampang. Hari demi hari kita harus selalu buat pilihan. Saat ada tantangan di mana hal-hal yang buat kita aman, yang buat kita nyaman, ini tidak sesuai atau kontras dengan pilihan di mana kita harus memilih Tuhan. Kita harus latihan untuk setia dan disiplin memilih Tuhan. Sehingga hari demi hari kita makin kuat, gak gampang tapi bisa bersama Tuhan. Salah satu santo yang paling luar biasa, yang bisa menjadi model buat kita semua, namanya Santo Thomas More. Santo Thomas More. Kalau Anda belum pernah lihat filmnya, lihat filmnya Men of All Seasons. Men of All Seasons. Bagus sekali ya. Santo Thomas More ini luar biasa. Dia lahirnya di London tahun 1478. Dia adalah seorang yang luar biasa, pinter, disiplin, hebat. Dari orang biasa, dia bisa naik rankingnya sampai jadi konselor di Parlemen Inggris. Ini adalah satu posisi yang salah satu paling tinggi, paling berkuasa, paling berpengaruh, paling susah untuk dapetinnya di Inggris. Jadi dia ini adalah orang yang luar biasa, sangat hebat. Dari orang biasa, bisa naik sampai ke posisi setinggi itu. Dia menjadi penasehat raja, dipercaya oleh raja, Hendry ke delapan. Kalau ada masalah, raja tanya sama Thomas More, saya mesti buat apa. Tapi satu hari, raja ini jatuh cinta dan kepingin menikah dengan seorang wanita, tapi gak bisa. Menurut aturan gereja, raja kemudian memutuskan untuk membuat gereja sendiri. Gereja Inggris, raja ke delapan ini membuat gereja Inggris. Dan dia paksa supaya Thomas More ini buat pernyataan bahwa dia juga meninggalkan gereja katolik. Dan setia kepada raja Hendry ke delapan, ikutin gereja Inggris. Apa yang Thomas More lakukan? Dia menolak permintaan raja. Dan raja marah. Lalu penjarakan si Thomas More ini dengan ancaman, Kalau kamu tidak ikutin saya, saya akan penggal kepala kamu. Bayangin ya, seorang yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tiba-tiba dalam satu hari, hidupnya berubah total. Di penjara dengan ancaman, di penggal. Kalau anda berada dalam posisinya, Pemasmor akan lakukan apa? Itu artinya, Untuk setia kepada Tuhan, Yang harus dia tinggalkan adalah, Kekayaannya, Jabatannya, Istrinya, Anaknya, Bahkan, Hidupnya, Untuk memilih setia kepada Tuhan. Pilihan yang sangat-sangat-sangat sulit untuk setia pada Tuhan. Tapi Thomas More, Waktu di penjara, Hampir setahun, Dia selalu berpegang, Pada janji Tuhan, Bahwa Tuhan akan selalu lindungi dia. Dia setia pada Tuhan, Dan Tuhan setia pada dia. Jadi dia ingat, Petrus, Dia tulis surat kepada anaknya, Aku ingat gimana Petrus. Waktu Petrus itu jalan di atas air, Ada angin sedikit, Dia sudah goyah imannya. Tapi Petrus selalu, Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, Tolong aku. Dan itu yang menguatkan Petrus. Itu juga, Yang menguatkan Thomas More. Sampai akhirnya, Dia setia kepada Tuhan, Tidak berubah pikiran, Dan mati, Dipenggal oleh Hendrik ke delapan. Tapi yang luar biasa adalah, Imannya setia kepada Tuhan. Gimana dengan kita? Mau setia gak sama Tuhan? Pilih kerajaan dunia? Atau kerajaan Allah? Buat manusia, Sangat sulit. Keliatannya, Gak mungkin. Tapi, Mohon bantuan Tuhan, Supaya kita bisa, Terus setia. Memilih Tuhan, Sehingga, Janji Tuhan buat kita terjadi, Bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Amen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.